Bersasatuan narkoba Polres Cianjur berhasil membekuk 9 orang tersangka bandar narkoba. Dua diantaranya merupakan residivis yang baru satu bulan keluar dari penjara. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang 1 kg ganja dan 15 gram sabu. Jajaran saat narkoba Polres Cianjur berhasil mengamankan 9 orang bandar narkoba jenis ganja dan sabu. Dari kesembilan tersangka tersebut, dua orang diantaranya yakni AR dan T merupakan residivis dengan kasus serupa. Bahkan keduanya ternyata belum satu bulan bebas dari penjara. Keduanya diciduk saat narkoba Polres Cianjur. Kedua tersangka tersebut baru bebas dari lembaga pemasyarakatan dengan kasus serupa untuk AR baru 20 hari bebas. Sedangkan T baru sebulan bebas. Dari tangan para pelaku bandar narkoba tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 kg ganja kering siap edar dan 15 gram narkoba jenis sabu. Para pelaku sendiri ini ada dua orang, dua bandar yang memang residivis. Yang pertama adalah Cimot, inisial AR. Kemudian yang satu lagi adalah TBG untuk inisialnya. Ini mereka Cimot ini baru 21 hari ya, keluar dari LP, kemudian kita ciduk lagi dengan kasus yang sama. Menurut Waka Polres Cianjur, Kompol, Jakal, Mulyana, sembilan tersangka tersebut diamankan dalam pengungkapan yang dilakukan sejak Desember 2019 hingga awal Januari 2020. Pengungkapan dilakukan di wilayah perkotaan Cianjur atas dasar laporan dari masyarakat. Diduga kedua pelaku kembali mendapatkan narkoba dari jaringan di dalam lapas. Sembilan pelaku dijerat dengan Pasal 114, Pasal 112, Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV